cepet kamaraman cepet kamaraman ini kok buntu pula mas 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 tolongin saya tolongin saya aduh lupa saya aku pun sedang sedang kerja perempuan saya lagi nyari orang ini saya butuh bantuan mas tolongin saya dulu apa tolongin apa pula ada ada aja nih ada lagi berurat kecapi juga ini lagi nyari orang ada orang satupun ya tunggu dulu tunggu dulu nanti sama kamaraman aku kerja perempuan dulu ini tadi pokoknya siapa aja yang bisa menolongin saya saya butuh bantuan ini di kemana kamaraman lo sama premanya itu kemana-mana ke mana-mana kenapa-kenapa sih coba-coba ah premanya kabur pula ini coba-coba ngomong kayak mana kenapa-kenapa buru-buru kita ini saya juga sama saya lagi nyari orang saya capek banget kenapa pula nyari orang kenapa tunggu dulu mbak denger ya aku sedang kejar perempuan yang dimana perempuan ini yang tadi sudah menculik anak kecil makanya mbaknya awas dulu binggir saya butuh bantuan mas ini saya nyari orang bantuan apa pula saya minta tolong nih saya kan mau mau main ke rumah kakak saya terus coba tenang dulu sekarang kayak gini mbak aja tenang dulu kalau bicara tenang dulu oh air nggak lumayan hampir tenang tenang dulu sudah coba bicara bicara cepat ini makasih 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 kdrt sama suaminya ya itu kan urusan rumah tangga orang pula saya nggak bisa apa-apa saya malah mau diancing sama suaminya saya mau dihabisin katanya saya juga tadi sempet dipukul sama dia makanya saya lari-lari nyari orang kak mohon maaf pula ya kan ada orang tuanya juga ini kakak orang tua saya udah pisah abang kak mana ada abang tidak selesaikan dengan abangnya kakak saya cuma tinggal sama kakak itu kakak saya sama suaminya berdua doang pak RT langsung ke prt saja ya Allah ini susah kak jadi kayak mana kameramen nolongin saya dulu saya butuh bantuan kita nolongin mbak dulu ini apakah kita langsung ngejar premanya ini mbak jadi kayak gini kak ya kalau masalah rumah tangga itu aku tidak bisa ikut campur cuma alangkah bagusnya diobrolkan dengan baik-baik dengan cara kekeluargaan ada prt ataupun keluarga sendiri kedua pihak pun bisa dibereskan pada takut semua suaminya kakak saya nya lagi mabuk jadi gak pada berani semuanya lapor ke prt ataupun ke kampung gak berani udah ada prt tapi prt nya tadi udah dipukulin warga-warga juga diuturin kalau dipasuk-pasukin iya ini gimana urusan suaminya kakak saya bawa-bawa ini gulok iya bawa-bawa gulok saya takut terus kakak saya juga diancem guloknya juga udah disini saya takut makanya saya takut kakaknya perempuan apa laki-laki perempuan sekarang maksudnya kayak gimana dimana 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 ada di sunung di tempat warungnya kakak saya jualan iya sudah selesai cepet cepet biarkan dulu ini gawat ini dulu saya butuh pertolongan ayo cepet cepet jalan jalan cepet 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 nyari orang gak ketemu ayo duluan dimana duluan saya minta tolong duluan orang-orang lewat gak ada yang nolongin orang lewatnya malah pada takut saya gak berani saya gak berani dimana memang mabuknya parah parah gak tau sih mabuk apa saya mabuk cepet cepet ada mobil cepet ya aku pun sedang kejar premen tadi mbak jadi macam mana ada 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 ini dimana 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 jauh saya lari-lari ya Allah saya dikejar-kejar sama suaminya kakak saya saya takut tiba bawa bolok ini masih jauh gak nih ini ada sama disini kami juga lagi ini juga ada perlu ini gak bisa lama-lama dimana dimana ini warung kakak saya mas ini kok tutup warungnya disini ditutup kali ya mak ini saya bawa sini bawa sini disini warungnya ini juga sampai sampai anjir oh ini tadi marah-marah ini gak muk iya ini sampai anjir mana mas coba sini 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 bawa sini mas kita keluar dulu ya oh ini iya mas tolongin mas masa kamu belum bang 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 tunggu dulu bang tunggu dulu bang eh kenapa kamu deh ini sih suka saya lagi mabuk kayak gini mas tolongin eh bang kenapa pula ini kenapa iya apa loh iya gak mau kasih suaminya uang ini istri ini istrinya ini suaminya ini suaminya eh dek apa yang kamu datang kesini eh tadi adik datang kesini kenapa abang marah-marah sama adik ini kakakmu kamu gak mau kasih kasih uang sama abang iya abang kalau mau kerja bang jangan minta sama istri terus abang sudah kerja jangan marah-marah sama adik aku eh mana sebagai istri eh mana sebagai suami yang bisa menafkai istrinya eh suami masih menafkai istrinya bukan istri yang menafkai suami eh kamu belum tahu rumah tanda abang sama kakakmu saya tahu abang sudah kasih duit sama istri abang gak pernah ngasih duit abang abang dikasih duit sama istri buat mabuk-mabuk buat kayak gini buat main cewek gimana isri gak sakit hati bang abang gak cinta lagi sama aku kamu mending balikin aku ke orang tua aku eh kamu sudah rumah udah menikah dengan saya udah empat tahun eh terus kamu sudah kasih uang sama abang abang pas minta giliran butuh kata kamu gak ada mana uang itu abang jangan-jangan kasih abang kalau kayak gini terus abang kalau mau bokobok terus main cewek bakalan adik kasih tau sama orang tua adik sama orang tua kakak adik ya silahkan bang silahkan kamu emang apa kalau lagi mabuk gak tahu apa aku lihat muka istri sama aja mertua mana saya sama ini kenapa mamar ini abis ditunjukkan tadi ditunjukkan astagfirullahaladzim bang jangan kasar lah ini istri kau lah eh kamu jangan ikut campur rumah tangga saya sama dia ya bukan masalah aku mau ikut campur cuma kalau kau terlihat seperti di tempat umat cemahan apul aku pun tidak tinggal diam kamu mengasih contoh kepada orang lain yang tidak benar silahkan kamu kok mabuk-mabuk yang seperti itu tapi jangan menyakiti jangan jangan menyakiti perempuan eh anak tinggal anak yang penting emas ini minta uang sama kamu karena aku udah bilang mas uang udah gak ada kamu aja ngasih aku gak seberapa terus kemarin emas kasih kemana kan kamu uangnya kan kamu tau sendiri aku pakai masak belum pakai jajan anak mas masa habis pakai jajan anak habis pakai makan masih ada sisa dong makanya masih nganya eh bang dengar seharusnya tuh yang cari nafkah itu laki-laki bukan perempuan kenapa kau minta uang kepada istri kau sendiri ya itu dapat gua cari mana janji mana janji abang setelah mau menikah sama kakak ini kakak saya mana janjinya janji apa janji yang katanya mau menafkahi istri ibu tanggung jawab iya sebelum abang nikah ada perjanjian eh abang sudah kasih duit sama dia tapi duit itu selalu habis pakai makan pakai jajan anak tapi aku tuh dikasih uang sama kamu bukanya dipoya-poya mas aku tuh pakai jajan anak sama masak mas eh bang bang pas giren emas butuh kamu bilang gak ada terus uang gak usah kasar sama perempuan ke sana kakak mana anak kakak sih kamu anak kakak tadi main kamu tau ini rumah tangga saya jangan rumah tangga kau bukan rumah tangga ku ya kenapa kamu ikut campur sama gua ya kalau di tempat umum seperti ini pula banyak orang yang jatuh eh tidak malu kau laki-laki ya terserah minta uang sama perempuan kau ini jangan urusin hidup orang dong kalau kau tidak mau diurusin hidup orang hidup kau yang benar yang betul kamu sadar mas kamu gak capek membuat gua itu terus kalau kamu pengen uang kamu kerja mas sudah kerja mana janji kamu hah kamu bilang mau nikahin aku kamu bakal napakin aku nyatanya apa disuruh aku sana ke DRT sama kamu kenapa mbaknya setiap hari di pukul sama dia iya mas gara-gara saya cuma gengasin bang denger ya kau ini bisa dituntut kau bang ke DRT pula ini kau kakak kenapa kalau ke DRT gak pernah bilang sama Adi kan kakak kalau bilang sama Adi tadi di lapor sama Orang 2 sama kakak yang berwajib kakak pokoknya gak ngasih tahun ini urusan rumah tangga kakak kakak kakaknya juga kalau kalau enggak ke sini pasti ada gak tau kalau kakak di ke DRT kamu jangan ngadu-ngadu sama ibu sama bapak ya ya kelakuan abang udah kurang ajar biar gini rumah tangga abang sama dia rumah tangga sih rumah tangga bertuah aja dikucampur sama anaknya ini urusan suaminya sama dia kalau kau denger rumah tangga kalau kau sudah main tangan siapa saja boleh kucampur karena itu kekerasan itu tidak boleh terserah dong ini suaminya kalau rumah tangga memang urusan kau sama istri kau itu tapi kalau kau sudah main tangan kepada istri kau itu jelas jadi kucampur dikarenakan kau itu sebabnya itu tak jelas karena minta uang kepada istri gua membobok-bobok kan tak jelas macam mana pula kau ini sadar kau bang eh gua gak mau sadar kamu pula cuma minta duit-duit kamu tersendirikan aku gak kerja ya kerja makanya seharusnya kamu yang kerja masak mas terus yang kerja eh tapi mas eh memang laki-laki harus seperti itu harus menang kucampur wajib itu menang kucampur anak istri tapi kenapa saya minta duit sama dia dia bilang habis habis lah kau ini uangnya buat mabuk-mabukkan macam mana orang buat makan tiap hari kenapa harus pakai mabuk-mabukkan kok anak punya 100 ribu aja ambil lagi udah lah kamu pergi saja jangan ikut campur rumah tangga orang bang mohon maaf bukan aku ikut campur masalah rumah tangga kau cuma alangkah baiknya kau selesaikan dengan kekeluargaan ini ada orang tuanya masih ada kalau kau misalkan sudah tidak suka tidak cinta kepada istri kau serahkan kepada orang tuanya eh tak usah aku perlakukan seperti ini pula gak mau gua aku juga beristri tapi punya akal sedikit lah bang kerja sedikit tapi jangan menyakiti istri kalau tidak punya uang kau cari uang jangan minta kepada istri buat mabuk-mabukkan macam mana pula kau ini nah serah bang abang gak lihat sikon sikon rumah tangga abang kok ucuk punya istri tapi ambil cewek terus ambil sebagai adik ipar abang di awal ikut campur rumah tangga abang sama kata kamu ya makanya wina sebagai adik ipar abang adik juga harus ikut campur bang dengar kayak mana gak ikut campur liat kakak kandungnya sendiri bisa kiti sama kau ini kok awal pernikahan kayak mana janji kok kayak mana hah mau menyenangkan istri kau ya yang menampai istri kau mau jagai aku man mau jagai dia kenapa kau sakiti sekarang dia pula ha ya karena udah tau suaminya suka minum suka mabuk suka judih kok berubah kok udah berumah tangga kok berubah jangan kau bawa-bawa sampai ke rumah tangga kalau bujang masak bujang masak bujang masak bujang saja benar kok gimana kamu coba kamu janji sama orang tua aku eh denger masak lajang itu tuh usah kau bawa-bawa dengan masak rumah tangga kau kau sudah punya anak kau sudah tua pula ini macam mana terpunya otak kau jangan sampaikan kamu masih bujang bang baik ini caranya anak itu anak bawalah sama kamu terus kamu mau minta cerai ya apa apa kamu kamu tidak menyenangkan suaminya apakah cerai suami kayak gitu gak pantas buat diperjuang tapi kakak gak bisa tapi kakak gak bisa mabuk emang kakak gak sakit tapi kayak gitu banyak laki-laki di luar sana tapi banyak laki-laki di luar sana tapi banyak laki-laki di luar sana tapi banyak laki-laki di luar sana kakak yang mau ngapain juga mau sambet dia laki-laki kurang ajar gak tau diri gak tau liat ikon keluarga tapi gini gini deh jadi adek pun tidak boleh seperti itu memang rumah tangga ini tuh jadi kayak gini biarkan dia yang memilih tidak apa-apa jadi jangan sampai adeknya ini menyedutkan kakaknya buat berpisah dengan suaminya biar kita sadarkan saja suaminya iya betul iya abang diam abang diam adek aku mas kamu boleh pukul aku mau gimana pun kamu diam abang diam jangan pukul aku sampai nomor-nomor kayak gini iya kita boleh menesat di ini cuma jangan sampai rumah tangga ini kita ikut campur karena itu tidak boleh bang kenapa adeknya beli ini ini karena dia kasihan dengan kakak kandungnya sendiri eh sama aja gak kakak gak adek kamu belain kakak kamu ini kakak adek satu-satunya pasti adek belain kakak saya lah tidak kamu gak usah ikut campur kamu jangan kasar sama adek aku ya mas bang tak usah kasar kok bang eh eh kamu ini siapa aku tak usah kasar bang kok ini perempuan istriku sama adeknya pula ini adek ini adek ini pakar kau ini terserah kenapa kamu bawa dia iya winda yang ngajak ke sini sekarang kalau aku tidak kesini istriku mau diapakan disini tempat sepi pula mau dihantam sama kau kok ini kulaporkan nanti kau kenapa asal kau ini gua tidak takut tidak takut tidak takut tidak takut kau ini sedang mabuk ini istriku duduk 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 coba sadar kau ini dia lagi mabuk coba sadar bang sadar kau pergi sadar coba ikutin sadar mas astagfirullahaladzim ini istri kau bang punya anak dari benih kau pula terserah itu mau anak mau nggak untuk apa kau buat anak kalau kau tidak menapkahinya kekasian itu titipan dari Allah pula kita wajib itu buat ngurusinya menapkahinya ngasih makan gua nggak mau lagi ngurus anak dosa kau bang melantarkan anak istri bang dosa kau terserah kamu dosa kamu sadar bang ya enggak agar masih kamu kekasian sama anak aku sama kamu bodo amat itu ursanya nak bawalah sama kamu Allah lajim rendi sampai nangis-nangis tuh indah bang hantem adik tangga macam apa kamu mama disakitin sama ayah ketanya kayak gitu eh kamu janji sama paku semua keluarga ku kamu 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 bayang aku bayang kalau sampai sudah partit bang itu lebih parah mas abang tiap hari minta uang untuk beli minum untuk judi ya wang dari mana kamu kau untuk makan ini itu Buat abang mana? Untuk minum? Ya jelas aku kasihin anak lah mas Makan Parah kamu ya Harusnya kamu yang nampkain aku sama anak-anak Janji kamu apa? Coba kamu inget-inget Pikir-pikir Itu dulu Itu pertama kita waktu nikah Eh bang Nikah itu bukan cuma perjanjian awal saja bang Kok itu harus konsisten rumah tangga pula Bang ini anak orang Untuk apa kau bawa kalau mau kau sakiti Untuk apa kau bawa kalau mau kau telan tari pula anak orang Tadi mengadu adanya ini Ini tidak kau cerah-cerahkan beberapa kali Tapi kau sakiti terus Kayak mana kau mau sisakan anak orang? Kasian Anak orang sampai begini Ih ini tulus Tulus sama kau Tidak ada lagi kau nemu perempuan seperti ini Macam kayak gini Kau mabuk dia masih sabar Kau pukuli dia Dia masih sabar pula istri kau Kau begini perlakukan kau ini Istri kau masih cinta sama kau Seharusnya kau ini cinta sama dia Tak usah kau bawa-bawa seperti ini Tak usah kau Eh kesempatan tidak ada yang datang dua kali Eh Kamu jangan muka gitu Aku pun rumah tangga Tidak punya istri Aku pun punya anak Bang Kita sama-sama lagi Jadi kau jangan Ya udah Ulusi rumah tangga loh Jaduk si rumah tangga Bukan masalah mengulusi rumah tangga kau Cuma setidaknya Kalau kau sudah main tangan Aku pun ikut campur Kenapa? Ini karena terlihat oleh mata aku sendiri Dan banyak juga warga-warga sini yang lihat Kenapa kau juga tadi menghabisi dan Memukul RT dan warga-warga sini Emang saya sengaja bawa dia ke sini Gua pukulin Memang Mabuk-mabuk lah kau Tapi jangan seperti itu Sedangkan mas Tolong mas Sedangkan suami saya mas Eh bagi saja kamu Mas Bang coba dengar Dengar baik-baik Kau punya anak Ini istri kosen sama kau pula ini Iya gua memang punya anak Gua punya anak Gua punya mertua Gua punya ini Sampai kapan Kamu kayak gini terus Man Sampai kapan Sampai kapan Gua gak mau sampai kapan Gua mau lanjut terus Berubah mas Gak mau Sampai kapan kamu kayak gini terus Bang dengar pula ya Anak kau itu sudah Berapa tahun anaknya mbak? Tiga tahun Tiga tahun Sudah tiga tahun Anak kau itu sudah pintar Sudah bisa menilai yang dimana Keburukan dan kebaikan orang tuanya Kalau kau seperti ini Sikap kau perlakuan kau seperti ini Anak kau nanti Kelak nanti sama-sama kau ini Bang mengikuti gerak-gerak kau ini Harusnya kemarcaya itu yang betul Sama anak sendiri Jangan ngasih contoh yang tidak baik Ini sudah baik istri kau Ini sudah cinta kurang cinta Kayak mana sama kau Tapi kau perlakukan seperti ini Aku bisa nerima kamu Dengan apapun yang kamu lakukan Tapi kenyataan apa Betul Kau bersyukur kamu Kau usah kok sia-siakan perempuan ini Kasian Gimana pula Gua gak mau lagi Boda amat itu anak Dengan anak Sikat aja Eh pergi aja kamu Pergi Aja musim-sibup saya Kamu sadar mas Kamu jangan Itu orang tuanya telepon Bukan yang HP kau Kupikir apanya itu Kamu Jangan biasa sama orang tua Biar Kita bereskan dulu ini Udah kamu pergi saja Kenapa aku tidak bawa beli Kak Beli bebek Ikut dengan ku Nanti Kasian diri dari sini eh jangan bawa dia dia usah kasar sama perempuan eh terus pasal perempuan sudah aku campur rumah tangga saya tuh pasal perempuan atau pasal perempuan kau sakas sama perempuan bengsek kamu ya kok mau aku habisi kau ini berengsek kamu rumah tangga orang kamu enggak ada hak Allah maksudnya Allah kamu enggak ada hak rumah tangga orang Allah 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 Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli Ala sayyidina Muhammad Wa asgili Zalimin Zalimin Allahumma Salli Ala sayyidina Dina Muhammad Wa asgili Zalimin Bilzalimin Wa akhridna Min Baini Insanimin Wa ala alihi Wa sabihi Ajma'in Bismillah Ya Allah Allah Mas Bang Bismillah Mbak Kayak gini Ini sementara Ku bikin dia lemas dulu Biar dia tenang Karena kalau dia ini tidak tenang Kalau dia tidak ku biarkan seperti ini nanti berbahaya Takutnya Kau ini Kenapa-kenapa bersama adiknya ini Jadi anak kau ada di mana Adik saya lagi di Di mana Di tangga sebelah Jadi kau dibawa dari rumah kesini sengaja Ini warung sampai hancur kayak gini Sengaja sama dia Dia Koprek-koprek semuanya Gara-gara saya gak ngasih duit Mas Hancur semua ini Bangkut ini Gara-gara uangnya Gak bener pakai emang waktu ini Bangkut warung ya Jadi Di koprek-koprek semuanya pula ini Iya mas Kasian pula ini hancur Saya aja habis di dorong-dorong karena kasar Bangkuling Minta maaf sama istrinya Peluk Salah satu Ini Siap Coba tunggu dulu Sekarang kayak gini saja Ini Aku bawa Bersama mbaknya pula Nanti insya Allah ini sadar Dan kita kasih madu Iya mas Ada madu yang dimana madu ini Buat Rukiya Karena Ini sudah lama Bergelut di dunia hitam Karena sudah tertutup sama setan ini pula ini Iya mas Dulu dia tuh pas ketemu juga Gak kayak gini Tapi setelah menikah Dia berubah kayak begini Sudah menikah baru begini Iya Karena apa sebabnya pula coba Memang karena Mbaknya menyuguhi dia atau tidak Karena kayak gini mbak Sifat laki-laki bisa berubah itu Dikarenakan ada faktor Bukan maaf ya Bukan karena menyalahkan perempuan Ataupun apa Kalau suaminya tidak dicukupi oleh istrinya itu Kadang-kadang suami pun begitu Kalau suaminya tidak betah di rumah Karena suguhan istri pun Nanti suaminya pun meluyur Kalau suaminya pun tidak Dicukupkan skala apanya itu Segala nafsu Mohon maaf aku frontal pula ya Berbicaranya Segala nafsu apanya Dia jadi begini Coba mbaknya kayak gitu tidak Tidak Alhamdulillah kalau tidak Makanya Takutnya kan banyak sekali Rumah tangga yang gak retak itu Dikarenakan faktor itu Faktor tidak perlu besar Dengan sepelek saja Bisa rumah tangga retak Makanya harus harmonis terus Tapi mbaknya harmonis sama lagi-lagi Terus tutup dong Tanda ini Pegang ke Apa ke Anda sudah baikkan Bismillahirmanir Allah Dia minta maaf suaminya itu Siapa istri kau itu minta maaf minta maaf minta maaf minta maaf abang minta maaf eh silahkan tak apa-apa minta maaf ada anak kau bang kasihan bang anak kau ini istri kau sudah kau sakiti tidak apa-apa ini tidak takut ya usah takut ini memang tidak apa-apa sekarang kayak gini mas dengar jangan kau siasakan istri kau karena istri kau ini luar biasa tuh karena istri kau ini luar biasa menyayangi kau ya sudah ya sudah makanya kau tahu saya seperti itu kau sadar insta kau kerja cari napkah itu kewajiban kau makasih makan istri anak kau itu saya tabah memang makanya itu pula-pula lupa kita kan buru-buru preman Oh seperti ini sekarang bawa Insyaallah ini tidak eh madunya dikasih satu botol ya nanti madunya kasih minum ke suaminya adeknya takut ini sudah sadar tidak akan kembali lagi karena sudah sekalian pula diruki dengan solo tadi mbaknya pun jaga dia jangan sampai jangan kalau jangan dikasih uang lagi kalau mau bukan kalau ada apa-apa telepon eh kasih nomor nanti pula ya nanti dikasih nomor aku pun sedang kerja rolang ini silahkan urus ayo kemarin ya silahkan yang harmonis ayo kemarin kita kesana kemarin madu rupiah cap mercon adalah madu asli yang sudah dirukiah di asma di suhu dikepot oleh guru besar ke mercon berkhasiat menyembuhkan segala penyakit medis ataupun non-medis jika anda minum madu mercon bisa mengeluarkan aura negatif yang ada di tubuh anda baik santet, sihir, gendam, guna-guna semua akan luntur dari tubuh anda untuk info musanan di nomor whatsapp 0812 14 68 40 98 terima kasih